So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video kali ini kita akan review seorang Son Hyung Min yang kita dapatkan di Fanchoice Asia guys ya dimana disini seperti yang bisa teman-teman ketahui Son Hyung Min adalah posisinya LWF dan dia merupakan pemain yang memiliki gaya main adalah saya produktif guys ya seperti yang bisa teman-teman lihat di video ini dimana disini untuk gaya mainnya adalah saya produktif nah seperti yang bisa teman-teman ketahui saya produktif ini selalu bermain di posisi sayap guys ya salah satu contohnya dia tidak pernah menusuk ke lini tengah dia akan selalu di pos aslinya yaitu di sayap guys ya atau di garis tepi lapangan dan berikut ini adalah contoh dari pergerakan Son Hyung Min sebagai saya produktif guys oke disini kita melakukan kontra guys ya nah disini dia bakalan selalu di posisi sayap di posisi aslinya bok kiri mau kanan oke ini dia stay disitu terus guys ya jadi ini Son Hyung Min benar-benar sayap produktif yang wajib teman punya guys ya oke masih dia akan menunggu guys ya berbeda dengan sayap penjelajah yang mungkin tidak bakalan teman ketemui di sayap seperti ini oke itu dia ciri khas dari sayap produktif guys oke guys berikut ini adalah contoh atau ilustrasi pergerakan Son Hyung Min sebagai sayap produktif nah misalnya disini dia berada di posisi LWF guys ya atau sayap kiri dan inilah dia pembentukan dari pergerakan dari Son Hyung Min dia akan menerima bola atau selalu stay di posisi sayap menerima bola lari di pinggir lapangan lalu menusuk ke tengah dan bisa teman langsung tembak ke penalti ataupun melakukan umpan dari sudut itu guys itu sedikit ilustrasinya guys ya so selanjutnya yang kita bahas disini adalah tandem yang cocok atau teman-teman yang cocok untuk Son Hyung Min di lapangan guys ya yang pertama adalah seorang wingback guys ya disini untuk wingback yang cocok dengan seorang Son Hyung Min adalah seorang wingback menyerang guys ya disini kita pakai Nuno Mendes nah seperti yang bisa teman-teman lihat wingback dari lawan itu tertarik dengan pergerakan dari Nuno Mendes guys ya dan itu bakal membuat ruang untuk seorang Son Hyung Min berakselerasi ke tengah guys ya dan bisa mendapatkan peluang seperti ini dan sud guys ya meskipun ditepis oleh keeper so selanjutnya disini adalah attacking midfielder disini kita memakai attacking midfielder bertipikal playmaker guys ya dimana disini playmakernya mempunyai kesadar menyerangnya itu di atas 80an guys ya itu membuat dia bakal meminta bola ketika Son Hyung Min berada di sayap dan Son Hyung Min tinggal memberi umpan terobosan seperti ini guys nice jadi itulah dua pemain yang wajib memiliki untuk Son Hyung Min guys oke pertanyaan berikutnya disini kemungkinan adalah formasi dan gaya main yang cocok untuk seorang Son Hyung Min dan seperti yang bisa teman-teman lihat disini Son Hyung Min bisa di posisi RWF, Striker, LWF dan juga LMF jadi formasinya yang cocok pastinya adalah M4-1-2-3, M4-2-1-3 ataupun formasi yang ada sayapnya guys ya kalau untuk M4-4-2 Son Hyung Min sangat cocok juga namun di nantinya kita bakalan jelaskan formasi atau skill yang perlu ditambahkan disini kemudian untuk gaya main yang cocok untuk seorang Son Hyung Min dan dia juga sayap produktif guys ya jadi untuk playing style yang cocok adalah serangan balik cepat menyerang DCC dan juga serangan balik atau long ball counter jadi bagus sih untuk serangan balik cepat apalagi dia punya gaya main AI peluru melesat, lari melusuk dan penembak jarak jauh juga guys mantul so untuk skill tambahan yang perlu teman berikan untuk seorang Son Hyung Min ada beberapa guys ya dimana disini yang pertama ada umpan terobosan karena posisinya LWF juga dan itu sangat penting karena ya untuk umpan seorang Son Hyung Min ini bapuk guys ya umpan terobosannya 75 jadi dengan umpan terobosan ini bakalan lebih menolong gitu guys ya kemudian umpan silang kurat ya pasti posisi sayap gitu guys ya dan umpan satu sentuhan kalau untuk penghati super itu hanyalah tambahan aja guys ya karena saya sering memasukkan Son Hyung Min di babak kedua guys ya nah seperti ini dia guys ya umpan rendah pelambungnya itu buruk guys ya jadi kita perlu tambahkan umpan terobosan umpan satu sentuhan dan umpan silang akuratnya berikutnya ada contohnya guys so ini salah satu cuplikannya dimana disini kita berhasil melewati lawan gocek dikit dan disini kita langsung umpan silang meskipun terlalu umpan terlalu umpan silang cuman ya presisinya bagus guys ya dan ini adalah umpan terobosan dari sayap guys ya beautiful goal dan begitu indah finishingnya guys so berikut ini adalah tips menggunakan Son Hyung Min guys ya karena ya di sayap produktif dan Son Hyung Min ini kontak fisiknya bapuk guys ya jadi timan semua tinggal harus menjaga jarak dari pemain guys ya salah satu contohnya tadi adalah gocek dikit gak apa masalah disini harus jaga jarak terus guys ya oke nice jangan sampai lawan itu bisa menggapai teman semua itu bakalan membuat Son Hyung Min jatuh dan bola hilang gitu guys ya oke so kemudian disini Son Hyung Min ahli lengkung juga guys ya berikutnya ideal aksi-aksinya oke ini meskipun tidak gol ini gacor sih guys ya meskipun belum gol sih oke ini salah satu gol dari Son Hyung Min dari kursusnya nice namun disini kurangnya adalah selebrasinya masih ya biasa aja selebrasinya guys ya tidak terlalu berubah disini nah itu dia selebrasi dari Son Hyung Min guys guys so guys berikutnya ini kita bandingkan Son Hyung Min dengan versi lainnya dan kebetulan ini menurut sih menurut saya sih inilah versi Son Hyung Min terbaik guys ya yang seleksi kalau nggak salah nah dimana di sini kesadam menyerangnya 86 banding 89 lebih unggul Son Hyung Min yang seleksi kontrolnya bagus yang fanchoice dribble juga bagus tag position bagus umpan dan umpan lambung sama bahwa pokoknya meskipun tidak terlalu buruk disini untuk finishing beda tipis lagi siapa 3-4 ya kemudian disini untuk lengkung bagusan Son Hyung Min ventures lengkungnya seperti yang bisa teman lihat tadi sangat indah ya oke kemudian disini keunggulan dari Son Hyung Min lainnya adalah kekuatan tendangannya 87 untuk posisi saya itu lumayan lagi kemudian disini kecepatan dan akselerasi itulah yang membuat Son Hyung Min larinya sangat-sangat stabil meskipun bawa bola ataupun tidak bawa bola karena didukung dengan kontrolnya yang bagus dengan dribble yang bagus tag posisi yang bagus itu menyebabkan Son Hyung Min meskipun bawa bola meskipun tidak itu kecepatannya rata-rata sama guys jadi Son Hyung Min sekarang nih worth it lagi sih untuk direkrut tapi jangan jangan habiskan koin juga guys Oke selanjutnya disini adalah keseimbangan bagus yang selection guys ya seperti ia cuplikan tadi kita harus pintar-pintar bahwa Son Hyung Min ventures ini kalau ada bodi sih agak lemah dia lalu disini stamina sama bagusnya bisa main full guys kontak fisik ya memang sih ini kekurangan dari Son Hyung Miss jadi teman-teman semua harap jaga jarak dengan pemain lawan lalu disini untuk pengguna kaki lemahnya terlalu sering Son Hyung Min guys ya padahal kaki terkuatnya kanan cuman kaki kiri ini sering dipakai guys ya kadang sangat-sangat menjengkelkan juga lalu akurasi kaki lemahnya sih bagus itu yang menyebabkan dia sering kaki kiri kaki kanan ya istilahnya sama gua lah untuk kedua kakinya wujud fisiknya memang tidak terlalu bagus untuk seorang Son Hyung Min ketahan cenderanya buruk juga dan disini fromnya hanya standar guys ya tidak stabil jadi kalau kondisinya C itu Son Hyung Min jangan dimainkan sampai babak akhir guys ya bagus sih babak kedua ataupun hanya babak pertama hingga menit 60-an guys so mungkin itulah video kita untuk hari ini guys tentang Son Hyung Min dan see you di next video guys